Jelajah terkini, pemilihan kepala daerah Kabupaten Cilatap dipastikan 4 calon diprediksi maju di Pilkada Cilatap. Eklusif program klusur Pilkada. Jelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilatap diprediksi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati akan mendaftar oleh partai politik, pengusung dan pendukung untuk mendaftarkan jagoan bupati dan wakil bupati Cilatap. Pendaftaran dimulai pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Nampak persiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilatap untuk pendaftaran calon bupati. Pasangan Auluddin Muri APMM Fikisu adalah pasangan partai pengusung, partai gerindra dan partai nasdem dan partai persatuan pembangunan. Sementara itu pasangan Samsuli Aulia Rahman Ami Amelia Fatma Surya diusung oleh partai ketanggitan bangsa, kolkar, demokrat dan partai hadilan syahtera. Pasangan Imam Tobroni Son Haji Imrom diusung oleh partai amanat nasional, partai berindo dan partai gelora. Pasangan Setio Puti Wibowo Fakru Rosi Emung diusung oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan. Empat kandidat dipastikan akan maju di Pilkada Cilatap dan komitmen bersama untuk memajukan Kabupaten Cilatap menjadikan hal yang paling penting untuk kemajuan di Kabupaten Cilatap. Siapapun yang menang dan memenangkan Pilkada Cilatap adalah untuk Cilatap yang lebih berjaya. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan like, subscribe, share dan komen. Terima kasih telah menonton!